Intro Universitas Pertahanan kembali menggelar seminar internasional kedua yang bertajuk Indonesia International Defense Science Seminar 2018 dengan tema Striktening Defense Diplomasi Address Common Security Challenge dan dibuka secara langsung oleh Menkopol Hukam Republik Indonesia Jenderal TNI Purna Wirawan Wiranto dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purna Wirawan Ramirat Serakudu di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Saat membuka seminar, Wiranto mengatakan bahwa Indonesia masih belum aman dari tindakan terorisme dan hal tersebut dikarenakan bahwa potret lingkungan strategis saat ini diungkapkan menjadi dua frase yaitu ketidakpastian lingkungan strategis yang masih tinggi dan kompleksitas ancaman Selain itu, Wiranto juga mengatakan ada ancaman jenis lain yang bersifat non-militer seperti kejahatan transnasional terorganisir, bencana alam, serta serangan cyber Ada pun tujuan dari dilaksanakannya seminar tersebut menurut laksedia TNI Prof. Amrullah Oktavian ialah karena ingin menyampaikan kepada dunia internasional dan juga nasional tentang kesetaraan ilmu pertahanan dan harapannya ilmu pertahanan ini akan diakui secara internasional maupun nasional Total peserta seminar internasional kali ini diikuti oleh lebih dari seribu orang peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh kedutaan dan konsulat negara lain serta organisasi internasional yang bermarkas di Jakarta Seminar ini juga dihadiri oleh beberapa atase pertahanan negara sahabat seluruh kementerian dan lembaga terkait Jadi seminar internasional ini yang kedua kali dan kita dari Universitas Pertahanan berusaha untuk menyelenggarakan karena ingin menyampaikan kepada dunia internasional dan juga nasional kesetaraan ilmu pertahanan Jadi disiplin ilmu pertahanan atau defense science ini sangat penting untuk diketahui bersama dan dipahami sebagai suatu disiplin tersendiri sehingga kita di dalam mengembangannya punya basis keilmuan akademik yang sama Nah kita mengundang banyak pakar disini untuk berbicara tentang ilmu pertahanan disendiri baik dari perspektif defense studies dan defense technology Harapannya sendiri adalah bahwa ilmu pertahanan ini akan diakui secara nasional karena saat ini secara internasional ilmu pertahanan itu sendiri sudah diakui Sekarang kita ingin di umur pertahanan ini ilmu pertahanan akan diakui Menyusul nantinya akan ada guru besar atau profesor dari ilmu pertahanan Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih telah menonton!